Terima kasih ya, Dek. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum orang-orang pernah nanya, nih pelagiat, nih nyontek, nih pelung-pelungan, nih. Orang Indonesia tuh harus kreatif dong, kenapa bikin pelagiat dari film Korea? Udah bang, gak valid. Pelagiat itu, kalau gak pake izin. Ini pake izin, bahkan dikatakan adaptasi dari film itu. Dan dia memberikan haknya untuk pemiliknya. Jadi resmi ya, Pade? Resmi. Ini film kan tentang ayah ya? Kalau mendeskripiskan dirinya sendiri, Bang Vino, Pade, Bang Tora, Regen. Jegel. Iya bener. Sosok ayah yang seperti apa? Ayah tuh sosok yang, kalau buat gue tuh, seperti sahabat sejati. Kalau ibu itu kan udah kayak, gini, kalau buat anak perempuannya, ayah itu kan cinta pertamanya. Tapi kalau buat anak laki-laki tuh udah kayak, sahabat sejati bro gitu. Kayak misalnya gue tau mainan, tau apa, tuh biasanya lewat bokap pertama kali. Kalau Pade, sosok ayah yang seperti apa, Pade? Aku. Menurut aku, aku sosok ayah yang gagal. Kok gitu, Pade? Serius. Jadi gini, ternyata kita itu cuma bisa merentah bini, karena kan yang relatif yang berhubungan sama anak-anak. Istri ya? Di rumah istri kan? Jadi kita, kita mengarahkan, tapi kita gak memimpin mereka ternyata. Dan itu terasa setelah gue kehilangan istri gue, ternyata gue gak bisa komunikasi sama anak gue. Gak gitu, jadi gayanya apa? Gitu-gitu. Gak juga dong, Pade. Kan gimana pun juga kan, didikan Pade tuh anak-anaknya sekarang luar biasa. Iya, gak. Tapi juga, yang mana nih didikan yang mana nih? Kita, kita berdua, Pade. Kita berdua. Cuman dulu kalian gak didik, Pade. Ya, Rasulillah sih kalau itu berasa. Soalnya yang pertama, Kak Alda ya? Ada, ada. Ada, sama Iput. Ke hari. Kalau Kak Iput, Iput. Iput, Ada, baru Harley. Tapi kan anaknya Pade kan Iput itu kan satu sekolah sama gue. Kalau menceritakan bapaknya nih, itu luar biasa banget. Nah, jadi emang sebetulnya mungkin Pak Ade gak merasakan apa yang Pak Ade berikan ke anaknya. Tapi anaknya mungkin gak pernah cerita, Pak Ade. Tapi kan ketika menceritakan dulu. Artinya mungkin gue lebih kepengen nyalain diri gue, ketika ada sesuatu yang gagal. Misalnya yang tadi gue bilang, misalnya anak gue ngerokok. Jangan terlalu nyalain diri lah. Ntar kena narkoba. Apa sih itu? Ini boleh dimakan ya? Boleh, boleh, silakan. Lu udah nyalain diri. Jangan terlalu nyalakan diri, sakit hati. Nanti gak tau mau kemana, larinya ke situ lagi. Cuman udah terlalu senja ya kalau narkoba di umur segini. Minum racun dulu. Minum racun ya, Pak. Kalau gue itu seorang ayah yang seperti ibu. Karena istrinya kerja terus ya. Jadi komunikasi baik ya sama anak. Jadi istri. Papanya sering di rumah. Komunikasi gue sama anak aja. Komunikasi gue sama dia. Bahkan kalau di rumah pun gue jarang ngobrol sama anak gue. Karena anak gue kadang kalau gue ajak ngobrol tuh gak dijawab. Akhirnya gue pake gadget. Lewat Whatsapp gitu. Lagi ngapain? Padahal dia sebelum gue. Tapi dia jawabnya tetap gak pake gadget. Karena dia pake gadget untuk yang lain. Lagi ngapain? Lagi gini aja. Ngeliat. Jadi lebih banyak Bang Tora di rumah? Lebih banyak gue di rumah. Kalau lu melihat sosok ayah itu seperti apa? Kalau bapak aku itu tipe yang lumayan kolot tuh. Konvensional. Apa sih silahnya? Yang jaman dulu tuh. Yang kalau apa-apa. Old school. Old school. Yang apa-apa di cut. Gak boleh gitu. Kauan sutradara. Gak. Enggak gitu. Jangan gitu, girl. Gak perlu begini. Tangannya gak perlu begini. Makanya bikin topik sutradara. Gak tentu sutradara tapi. Kalau aku bapak. Bahkan jurusan kuliahku tuh dia yang ngatur. Karena kan kita gak bisa apa-apa dulu sebagai anak kan. Kau kan aku yang nguliatin. Itu enaknya gue. Bapak gue sama sekali gak ngatur gue. Sama sekali Pak. Tapi dia kasihnya duit ke kuliah? Enggak. Dia wajar. Bapak gue tuh sama sekali gak ngatur gue. Udah meninggal waktu umur 9 tahun gue. Ya gak bisa ngatur ya. Gini Pak Ade ya. Ada cemilan-cemilan yang bisa langsung gini pula gak? Iya. Ini cemilannya kembang tujuh rupa. Biar cocok di kalian nih. Iya. Kalau aku gitu sistemnya. Jadi kadang-kadang aku mikir. Apakah itu akan kulakukan ke anakku juga atau tidak. Kalau Mas Rigen. Hari ini agak jauh dia sama anaknya. Kok sama anaknya? Enggak. Dia kan di apartemen. Oh iya. Udah kagak ini. Udah beda lagi. Ditinggalkan anaknya. Enggak Mas. Udah pada sama anak saya sekarang. Sama anak sama istri. Alhamdulillah. Cuma emang kita beda kasur sekarang. Karena ngamuan. Tapi gak apa-apa. Selama cuma beda kasur, beda apartemen. Jangan beda anak. Bahaya juga. Kalau bapakmu kayak apa? Kalau bapaknya galak kan deh. Kalau Bang Tuan dan Bang Vino. Bapak gue tuh tipe yang bapaknya tuh. Wah pokoknya galak lah. Lebih sayang sama kuda ya. Lebih sayang sama kuda. Tapi ya itu bener. Sering udah sering saya ceritain. Yang dilempar golok segala macem gitu. Iya. Jadi gara-gara. Tapi ya kalau menurut aku. Bapakmu tuh tipe ngelindungin. Tapi kalau bapaknya Regen masih ada ya? Masih alhamdulillah. Masih ada. Toro juga masih ada. Maksudnya gak ada. Maksudnya gak ada. Cuman takut kita mau nyambung gimana. Kita mau nyambung gimana nih. Iya sih. Kan juga segen ya. Iya gak enak gitu. Kita gak enak. Gak boleh kita kalau. Gak boleh kita kalau pade. Iya. Gimana. Iya gimana. Iya mungkin. Iya padanya aja udah segini. Segini gak mau. Maksudnya umurnya. Bapak tau bapak gue bisa 90 sekian. Iya juga sih. Iya makanya bisa. Iya sih. Bang Vino sih. Bang Vino sih. Kita kan jadi gak enak. Tapi ini lebih ini ya. Pertanyaannya lebih deep. Lebih deep ini pertanyaannya. Senang gue nih. Mas Vino sendiri ya. Secara orang tua. Pernah gak ngerasa sedih. Momen ada. Haru. Sebersama anak. Nangis gak? Karena anak. Bang Vino. Gue sama anak gue apa? Gue sama bapak gue? Karena anak. Bang Vino sama karena anak. Sebenernya kayak momen-momen. Anak sakit. Itu sebetulnya baru kita tuh berasa banget gitu. Bahwa. Kadang-kadang tuh kita sebagai orang tua tuh. Kayak gak ada apa-apanya gitu. Kayak gak bisa memberikan sesuatu yang. Yang luar biasa gitu. Buat anak kita gitu. Terus kayak misalnya. Misalnya. Kelihatannya tuh anak tuh kayak. Kayak cuek banget kan. Lebih-lebih ket sama ibunya gitu. Tapi begitu kita kerja. Tiba-tiba kita pulang. Dia ngomong. I miss you. Wah itu. Nyentuh banget. Tiba-tiba sebenernya tuh anak kita tuh sama bapaknya tuh gak akan ngomong se-verbal sama ibunya. Tapi kadang-kadang tuh dia harus kita pancing gitu loh. Bahwa sebetulnya anak itu tuh juga sebenernya. Dia tuh butuh sosok ayahnya deket. Tapi dia gak bisa ngomong sedeket orang tuanya. Eh sedeket ibunya. Sebetulnya itu yang tadi gue maksud tuh. Ternyata komunikasi seorang anak sama ibu. Mau laki sama perempuan ya. Itu akan lebih baik. Ke ibunya. Ke ibunya ketimbang sama bapak. Atau mungkin itu udah ini nyapa deh. Bapaknya dia kayak semacam gini. Gue harus ngerti bapak gue capek. Jadi gue harus memperlihatkan kecintaan gue aja sama dia. Gak usah menuntut apa-apa. Kayak gitu mungkin ya. Secara verbal penjelasannya kayak gitu kali ya. Itu juga yang gue maksud gitu. Hubungan anak sama bapak ya. Ini gue ngalamin bener. Gue udah masih soal udah. Ya gue sih lupa. Mungkin juga lagi ujian akhir lah. Ada sahabat gue. Bukan sahabat lah. Teman-teman. Perempuan. Waktu itu ujian kita malam-malam. Jam 11 baru kelar. Jadi semua udah pada pulang. Gelap gitu. Dia jauh-jauh temenin gue dong. Gue dijemput babenya gue gitu. Disini. Gelap kan kayak gitu. Dia gak kenal daerah situ. Gue temenin. Dia dijemput bapak ibunya. Dia dijemput nih. Ini anak sama bapak nih. Dia dijemput. Bapaknya bilang terima kasih ya dek. Dia pulang gue nangis. Itu udah umur segitu tuh. Iya. Momen-momen ya. Apa? Tadi kan gue bilang hubungan orang tua dengan anak itu selalu membuat gue tersentuh. Itu gue nangis. Gila ya. Bukan karena gak diajak. Ya masih gitu sih. Masang gitu ya. Diajak terus. Terus. Emang. Dia pulang. Orang udah cerita. Ini yang gini. Yang gini tadi tenang ya. Bapak yang sekarang. Kalau abang ternak ada momen nangis gak karena anak? Ada sih nangis. Gue pernah nangis banget. Waktu itu anak gue. Bisa lo nangis. Bisa dong. Bisa. Bisa. Anak gue yang paling ketiga. Denjaman. Yang tua juga denjaman. Mau gerejokin juga. Anak gue yang paling kecil baru bisa ngomong. Tapi udah mulai lancar ngomongnya gitu ya. Dari dia orang itu gue selalu tiara berewok. Gak pernah gue potong gitu. Nah suatu waktu dia tujuh bulan apa berapa bulan. Pokoknya udah mulai lancar ngomong ya. Gue cukur nih. Gue botakin. Terus dia lagi tidur gue bangunin. Eh bangun bangun bangun. Terus dilihat. Oh bab. Aku pikir aku punya bapak baru. Gue nangis. Semudah itu dia mau ganti gue. Faktor berewok doang. Walaupun diganti shocknya cuma sebentar doang. Kok itu yang bikin dia sedih? Aku pikir aku punya bapak baru. Aku sedih. Kok dia nerima ya? Pergi, pergi. Kita harus sama. Kamu begitu beda. Siapa kamu? Gitu. Dua berarti gini. Kayak biasa aja ya. Kok dia nerima. Iya, iya, iya. Kita ini adalah case film. Yang ceritanya juga tentang ayah dan anak. Tentang ayah. Miracle insell number 7. Iya, kita adaptasi film Korea. Yang akhirnya kita adaptasi. Dan kita ini case-nya. Dan kita sekarang mau invite. Yang jadi... Anaknya. Anak kecilnya. Teruk tangan untuk Agus Kencero. Itu sahabat kita dan sans sakit. Itu sahabat kita. Halo, misalkan apa-apa? Silahkan. Kita akan invite toko anak di film. Miracle insell number 7. Yaitu Greg. Halo. Halo, Greg. Di mana duduknya? Aku disini apa disini? Boleh bang? Silahkan. Silahkan. Pop, pop, pop. Eh, nggak enak, Pop. Ada anak baru. Ada anak baru. Soalnya kita percaya kalau segitu. Iya, iya, iya. Jadi Miracle insell number 7 kan film yang remake dari Korea ya. Dengan nama yang sama dari tahun 2013 ya. Iya, betul. Film ini ceritanya tentang seorang ayah yang memiliki keterbatasan dan memiliki seorang anak. Mereka harus berpisah karena sang ayah dituduh membunuh dan harus dipenjara. Itu ceritanya. Itu ceritanya. Nah, dipenjara lah ketemu kita-kita. Guys, kamu dengar-dengar udah semester 2 ya katanya? Semester 2 apa? Kuliah. Kuliah. Suka kadang-kadang menjudge. Jangan begitu. Iya, bapak. Apa gawai negeri sih? PNS. Belum, belum. Bukan, dong. Nah, sekarang kita masuk ke perang lah ya. Bang Vino berperan sebagai siapa? Bang, disini. Saya berperan sebagai bapak-dodok. Bapak-dodok. Bapak-dodok-dodok-dodok. Itu bapaknya yang si anak itu yang dihukum itu ya? Bapaknya Grace yang dihukum. Iya, iya, iya. Kalau Grace berperan sebagai? Aku jadi Kartika anaknya bapak-dodok. Anak bapak-dodok. Ini pasti bapak, anak, kita tahu yang satu. Ibunya. Ibunya. Gak cocok. Tangan segini. Tangan segini. Agak cocok. Lo deken banget sama dia. Suka kadang-kadang ikutin perintah. Jadi ingat scene yang kita ini loh. Yang dodo terbang, kita naik gitu. Kita mau haru. Padih. Gitu kan? Iya kan? Itu kita ketawa semua. Kalau padih berperan sebagai siapa, padih? Aku berperan sebagai... Lupa. Nabi. Yang kebetulan kepala blok. Oh. Bapak Torak? Gue jadi Jaki. Jaki itu penipu. Tapi anak baru di sel. Anak baru di sel juga. Jadi yang paling muda di sel itu. Enggak dong. Enggak paling muda di sel. Kalau Jaki itu jadi apa di sel. Iya. Aku jadi Gepeng. Namanya Atmo tapi panggilannya Gepeng. Gepeng. Aku... Kita anak buahnya Abang Japra. Orang kepercayaan. Tangan kanan, tangan kiri. Dan dia orang lama juga. Iya. Benar-benar... Kita ceritanya benar-benar kriminal nih. Betul. Tapi jujur kalau... Pertama kali ditawari Bang... Filmnya ini kan film adaptasi nih. Iya. Udah Bang Fino juga udah tau waktu itu kan. Dulu gue emang nonton film ini banget. Jadi gue salah satu big fans dari film ini gitu. Jadi pertama kali nonton tuh udah punya anak. Terus gue dikasih DVD. Ini ada film Korea gitu. Dan kalau gak salah waktu itu... Gue lagi meeting sama Tora. Sama... Sama Panavin dari Falcon. Dia akan... Dia bilang gitu. Saya lagi mau bawa satu film Korea. Film besar Korea gitu. Judulnya Miracle. Wah langsung Miracle on sale nomor 7 gitu. Kalau buat gue pribadi sih. Siapa sih aktor yang gak mau teribat di film ini gitu. Karena ini filmnya benar-benar... Benar-benar apa ya? Benar-benar... Ini sibuk sih. Ini berdua ya. Ini masalahnya dua-duanya Indro nih. Harus dipisahin. Harus dipisahin. Dua-duanya Indro. Dan menurut gue siapapun yang ditawarin pasti akan tertantang banget gitu. Tapi ada ketakutan gak Bang dalam hal menerima film adaptasi lah nanti. Pembanding-pembandingan orang. Pastilah. Film adaptasi itu udah pasti akan dibandingkan. Udah pasti akan dibandingkan. Udah pasti akan di... Akan mendapat sorotan yang lebih dibanding film original gitu kan. Karena kan original kita belum tahu nih cerita seperti apa. Tapi kalau misalnya dibandingkan itu udah pasti. Akhirnya akhirnya yaudah. Kita berusaha semuanya. Teman-teman tuh excited banget. Dan akhirnya terjadi film ini. Walaupun ada yang sempat gak mau nonton. Oh iya. Karena metode actingnya gue gak perlu nonton. Gak perlu. Jadi kan kita ada beban gitu. Gue mau cari karakter gue sendiri. Gue bukan pemain hebat. Aku merasa bukan pemain hebat. Artinya kalau kayak dia pakai survei segala macem. Mungkin gue akan melakukan itu apabila diperlukan. Tapi gini. Kenapa gue gak nonton dan tidak mau nonton sebelumnya? Karena gue takut ke distrik. Ini kan budaya pak. Kita tahu lah. Apa kualitasnya vino. Kualitas torah. Ya harus diakui. Gak sekualitas sama gue. Gue lebih rendah lah. Ini sih kampret nih. Hanya dia bukannya kepengen gue beracting bagus. Dia hanya kepengen lihat gue nangis. Benar kampret. Ini. Jadi fun fact. Dia dateng ikut nonton pakai helm loh. Masuk-masuk guys pakai helm. Gak ketahuan. Gak ketahuan dan nangis juga. Jadi fun fact nya teman-teman. Pak Dindra tuh gak mau nonton film ini. Dan belum pernah nonton. Walaupun sudah ditawar. Dia gak mau nonton. Sampai akhirnya dipaksa sama yang lain. Untuk nonton dulu pak. Karena pokoknya ada perdebatan. Ada perdebatan mengenai scene apa. Enggak pada. Tapi harusnya scene nya begini-begini. Kalau di koreanya tuh begini-begini. Sampai akhirnya. Ya udah padanya kita nonton dulu. Nonton rame-rame tuh ya pada ya. Bang Tora nonton pakai helm. Saya nonton udah ngambil belakang. Padanya nonton di depan. Padahal kita udah pernah nonton film itu ya. Iya. Kita udah berkali-kali tuh. Sudah meleset sebetulnya unik. Ada gini-gini. Tapi tetap aja. Tapi gini. Kalau aku gak nonton. Aku gak terlalu patuh terhadap. Ini masalah anak dan bapak. Iya. Karena akhirnya narik. Bahwa ini masalah anak dan bapak. Akhirnya aku. Kepancingnya justru itu. Iya. Justru gak pengaruh. Gua menjadi yang si Japrak disana. Kayak gitu justru enggak. Karena memang berdayanya kita beda banget. Jadi balik lagi ke omongan. Tentang bapak sama ayah lagi. Iya betul. Bahkan padanya kan selesai film tuh langsung ngomong kan. Langsung yang abis film. Begitu lampu dinyalikan. Bukan anak lagi kan langsung. Bukan. Bukan ada yang. Ini film. Saya ingat banget itu beneran. Udah gak jelas. Udah gak jelas. Jadi beneran ini. Disumpah. Lampu nyala. TV habis. Beneran. Terus dia langsung. Ternyata ini bilang tentang bapak dan anak. Harusnya begitu. Cuman karena masih nangis. Jadi R semua dia. Gak sebetulnya gue emang gak ngomong apa-apa. Cuman karena gue bingung juga. Gue komentar apa nih. Tapi saya nangkep. Pada yang mau nangkep. Bapak dan anak. Saya nangkep. Saya nangkep waktu itu. Kita juga taunya dari Regen. Bapak. Ini yang seru. Grace pada waktu itu usianya 7 tahun. Masih 7 tahun ya? Sekarang udah. Masih 2 galas. Oke dong. Nambah. Orang nambah ya? Orang nambah ya? Jadi ya udahlah. Itu yang kita nonton bareng-bareng itu kamu juga baru nonton. Pertama kali. Yang pada nangis itu? Iya. Pas mama nonton aku cuma ngintip-ngintip doang. Padahal kamu kan gak perlu ngintip. Bisa gak ngintip. Iya. Ngeliat aja. Iya. Ngeliat aja gitu. Karena kamu gak suka filmnya. Maksudnya bukan gak suka filmnya. Bukan gak suka. Kamu gak suka nangis. Aku juga waktu itu ngintip-ngintip mama kamu. Eh. Aku nonton. Aku nonton. Nonton. Setiap kamu juga. Iya. Setiap kita. Setiap kita. Setiap kita. Setiap kita. Setiap kita. Gini, Pak Ange. Ibu nya disana. Ini nangis, Pak. Iya. 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 Ada cowok doang yang nangis. Cewek nangis sepeng. Iya. Karena kita bapak dengan anak. Iya. Apakah ibu ikut merasakan emosinya? Ternyata ibu juga bisa merasakan emosinya. Betul. 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 Tapi udah derekam kok sama itunya temen mamanya. Ada buktinya. Ada buktinya. Jadi tau ya. Saya jadi surya insomnia. Nyebokin. Nyebokin. Kalau lu gimana waktu awal ditawarin? Aku ditawarin gitu. Tau miracle initial number seven. Udah bodo amat aku. Langsung ambil aja. Karena itu kan. Kalau belum tau. Belum tau kan. Tawarin main. Atau tawarin ngekru. Gitu belum tau. Aku jadi. Bodo amat. Aku jadi napi yang rokok. Yang merah. Yang merah. Ada napi berak. Tapi katanya. Jadi salah satu. Geng penjara. Apalagi itu kan. Wah. Sebuah film besar. Ditawarin ke aku kan. Jadi kayak. Ya mau mau mau. Gitu. Apalagi tau kan. Waktu itu sama. Awang Vino. Padi Indro. Tora. Ini kan orang-orang yang. Luar biasa. Banyak sekali momen-momen yang seru ya. Ketika syuting. Maksudnya syutingnya tuh lumayan. Kita nge-set ya. Kita ke penjara asli juga. Ke penjara asli. Jadi kita syuting ke penjara asli itu ya pade ya. Tapi katanya udah ada beberapa yang. Udah nonton film asli. Filmnya nih. Filmnya kita di. Katanya responnya positif. Jadi deg-degan juga kan. Kita belum nonton. Soalnya kita sama sekali belum nonton. Belum nonton. Kita sama sekali. Kita nonton waktu itu masih belum beres banget. Karena kan mau kasih masukan. Aku share. Mau kasih masukan apa. Aku juga dengernya gitu. Tahu dari siapa? Dari siapa? Dari editornya. Editornya malah bilang. Aduh gila ini. Ini keren. Udah diputerin dari kampung-kampung. Editor nonton padahal ya. Editor nonton padahal ya. Ada yang edit. Aduh berapa nih? Kayaknya editor gue di nonton padahal ya. Itu yang gue pikir. Kalau orang udah kelas JTJU beda gal. Korang film banyak mah. Mak lagi berdua di. Ya ini. Jadinya bingung kan saya nih. Yang nyiptain lagu juga. Kalau kita nyiptain lagu kita. Kita nyanyi bareng nanti. Kalau kita ada. Ada lagu bareng. Kita ada lagi. Chris, film ini tayang kapan Chris? Ingat gak? Ingat loh. Tangkap berapa? 8 September tahun ini dong. Ini yang jadi mahal dia pake dong nih. 8 September tahun ini dong. Karena dulu pake dong gengsi dong. Itu beda. Jadi mulai sekarang kita pake dia. Oh gitu. Kapan diputernya? 8 September tahun ini dong. Dan kan aja. Ini katanya gosip-gosipnya. Pemain koreanya katanya mau dateng. Wow. Yang mana ya? Mudah-mudahan yang perempuan ya. Yang anaknya. Yang kecil. Yang kecil. Yang kecil. Tapi yang udah gede. Yang udah gede. Yang jadi anaknya dia. Emang arahnya beda. Orang nonton film dia ngintipin mama orang. Apanya jangan lupa saksikan film Miracle in Cell No. 7. Ini sebuah adaptasi. Sebuah tribute dari film berjudul sama dari Korea. Miracle in Cell No. 7. Akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia. Tanggal berapa? 8 September 2022. Duh. 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 Wah. Ini dong. Ini dong. Duh. Tahun ini dong. 8 September tahun ini dong. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya cek semuanya. Teman-teman jangan lupa nonton film Miracle in Cell No. 7. Ini karya kita semua. Kita bikin dari hati. Kita usahakan untuk kalian semua. Kita persembahkan film ini. Kami menampilkan acting terbaik kami disini. Nah teman-teman jangan lupa saksikan film Miracle in Cell No. 7. 8 September tahun ini dong. Nonton ya. Sampai jumpa lagi di GKR. Bye. Bye. Sampai jumpa lagi di GKR. Sampai jumpa lagi di GKR. Sampai jumpa lagi di GKR. Sampai jumpa lagi di GKR.